Halo semuanya, wah minggu ini asik ya Lik, karena apa di episode kali ini ada mainan baru, mainan baru yang selalu ngomong telon. Ini kalau saya bisa ngomong sedikit ya karena mainan baru ini ternyata saya juga dulu pernah punya gitu. Oh ini sebetulnya bukan baru sih sebetulnya. Bukan baru. Bukan baru, merk ini legend. Legend, legenda sekali. Legend sekali dan sampai sekarang crashmennya itu masih dipertahankan, jadi keistimewaannya dia masih dipertahankan. Saya masih ingat ya merek ini juga sudah pernah meraih Tour de France lewat pembalap. Siapa itu yang dari Amerika itu? Mbok Mbok Ani. Mbok Mbok Ani. Iya. Siapa itu yang dia juga sendiri, akhirnya membuat sepeda sendiri, merek sendiri. Lemon. Lemon. Greg Lemon. Oh, Lemon. 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 Si jeruk. Jadi Greg Lemon ini memakai merek ini untuk menjadi juara Tour de France pada waktu itu. Sepeda ini loh. Mau tahu sepeda ini mereknya apa? Merek, dibilangin mereknya Delon kok. Oh iya iya. Look at me. Look at me. Delon. Look dari Perancis. Sepeda ini sepeda ini sepeda ini sebenarnya kalau orang Jakarta, daerah-daerah Jakarta banyak kenal. Kalau orang-orang pemain lama pasti kenal. Kalau pemain-pemain baru mungkin yang zaman-zaman pandemi di Surabaya dan mungkin daerah-daerah lain belum tentu kenal. Karena merek ini sempat absen dari Tour de France, beberapa seri, ya entah kenapa kok absen. Tapi rasanya dia konstan kok, walaupun absen setahun, dua tahun terus balik lagi. Mungkin ya kalau di zaman-zamannya rimbrake dulu itu, cuma dia yang bikin sepeda rimbrake, road bike, rimbrake, yang remnya nggak kelihatan. Oh wow. Disembunyikan. Disembunyikan tahu di mana kok, Jakob? Kalau biasanya kan dikasih cover, track itu kan dikasih cover depannya, ada flapnya ini kan. Ini nggak disembunyikan dalam fork-nya. Kita kirain disembunyikan di ketiak. Disembunyikan, betul, ketiaknya sumpit depan. Disembunyikan di fork. Kalau orang nggak tahu, ngeremeh, oh bukan, oh remeh. Itu kan yang ditiru sama propel ya. Propel disembunyikan di situ juga, propel yang edisi yang rimbrake dulu. Nah terus, dia adalah sepeda rimbrake yang bisa dikatakan clean look loh udah gitu. Iya, betul. Saya ingat dulu punya look seri 675. Padahal sudah berapa lama itu? Oh lama sekali. Tapi yang saya heran, orang-orang nggak doyan. Karena apa? Kalah marketing. Iya, Rik. Makanya kita harus giat. Iya, ini kita kenalkan kembali. Harus kenalkan. Karena merek ini sebetulnya bukan merek yang ecek-ecek dan performanya nggak ecek-ecek. Tentu, tentu. Menurut pandangan saya, dan beberapa teman mekanik yang di Eropa, saya mengatakan, seperti inilah seharusnya sepeda yang berkelas. Benar. Build quality-nya harus seperti ini. Benar. Jujur, karena, jujur waktu saya membeli look ini ya, di Mechanics Pike di Surabaya, Teddy itu. Begitu saya lihat ada on display itu, saya langsung, misalnya, ini, sepeda ini kalau dilihat kok tambah suai tambah? Nyeleng noh. Betul. Ya, bentuknya itu sudah beda dari yang lain-lain. Ya, terus, aduh, terus apa? Bahkan bentuknya dia sekarang, itu banyak diambil juga oleh merek-merek lain. Ya. Mungkin yang desain sekarang nggak terlalu ekstrim yang seperti dulu. Yang dulu kan yang ekstrim 675, dengan stem-nya yang bisa diwalak-walek itu. Ya, 695 Heritage. Terus 695, yang kemudian crank-nya itu bisa panjang-pendek ya. Panjang-pendek, BB-nya khusus loh itu. Iya. BB-nya khusus, terus kalau ngelepas crank-nya, harus akrobat. Wah. Nggak akrobat, nggak iso. Makanya. Dan kalau nggak biasa ngelepas, nggak iso nyoplo. Karena banyak kunci tersembunyi. Jadi kayak mainan video game. Iya. Nah, hari ini kamu membawa apa, Rick? Ini kita akan tunjukin. Iya. Look, bleed. Bleed. 795 RS versi 2. Wow. RS2. Versi 2 loh, guys. RS2. Look, bleed. Bleed itu kan nano. Iya. Pisau. Iya. Silet. Pop. 1,75 teman sosok. Dari, get set. Asteri, A depan belakang. Drop top. Spacer. Pop belum kepotong. Jadi kira-kira, kalau clean kira-kira 1,5. Sepintas loh, Rick. Sepintas sajalah. Ya. Kalau misalnya kamu nggak lihat barangnya gitu, yang bisa kamu katakan tentang look, bleed ini apa? Ini sepeda Sultan berperformance. Sultan? Sultan berperformance. Berperformance dulu ya. Berperformance. Untuk yang kelas RS. Iya. Iya benar, RS. Itu. Hanya itu? Nggak. Misalnya? Presisi. Nah. Ini baru bicara guys. Kalau presisi. Presisi. Dan satu lagi, well designed. Well designed, precision. Nah, terutama untuk, kalau saya lebih melihat ke routing cable. Ya. Itu gila. Betul-betul dipikirkan. Jadi, nggak ecek-ecek. Mantesan kamu jatuh cinta sama look ini. Ya, karena kamu seorang mekanik. Karena tahu seluk-beluknya. Nah, itu dia. Luar biasa. Terus. Cable routing. Cable routing. Itu. Nah, mungkin orang-orang dulu pegah pakai look karena banyak hal-hal yang khusus hanya untuk look. Hanya untuk look. Tapi sekarang look sudah transform, dia sudah mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga bisa lebih banyak diterima. Jujur aja ya, saya juga sudah lama memperhatikan sepeda-sepeda misalnya dari merek-merek lain. katakan merek yang super premium. Kadang itu juga akurasinya yang nggak. Ini sudah saya cek, saya ukur. Oke. Iya. Walaupun harganya mahal, itu tetap aja waktu assemble. Ada aja yang luput sekian miling. yang bikin ngeluh. Terus lagian, ah, sepertinya kok akhirnya barang kok ngilu, tapi kok cek lu warangnya loh. Ngerti ya, paham ya, Rik ya. Jadi seakan-akan nyopo sehingga larang nyopo. Sehingga larang itu opo terusan. Gitu loh. Kenapa kok frame ini harganya misalnya 100 juta, tapi ketika misalnya dikeluarkan dilihat lu alah. Mek gini dok. Aduh, enggak tahu, enggak tahu. Kita buka aja. Ayo, enggak usah lama-lama. Wow. Wow. Ganteng kan sepedanya. Tentu. ciri khas Mondriannya masih tersimpan ya, Rik ya. Mondrian itu ciri khasnya look ya, yaitu biru, kuning, merah putih. Loh. Sepeda telohen. Telohen guys. Telohen. Look. Telohen. bagi Anda dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia ya. Semoga episode kita ini Anda suka menonton karena kita ini memang benar-benar bukan branded spesifik. Tapi ya kita jujur mengatakan bahwa kalau barang ini bagus, memang bagus. Seperti itu loh. Seperti yang tadi dikatakan Eric misalnya, oh bagus gini, gini, gini. Tadinya saya, oh iya tah, hanya oh iya tah, oh iya tah. Karena memang saya dulu pemilik look memang. Tapi itu kan sudah jamannya waktu generasi seri 6, 7, 7, 7, 5. Ini 9 sudahan. Jadi 7, 9, 5 sudahan. Naik 3 generasi kalau nggak salah ya. Beda 3. Ya. Ketika saya lihat di sini look yang baru ini, memang beda guys. Ya. Beda. Seperti yang dia katakan semua presisinya ini, aduh. Lain. Sangat lain. Simple, tapi ini hanya di I2 only. Betul. Di I2 only atau wireless. Udah wireless, wireless. Itu. Terus bottom bracket-nya sudah pakai credit 47. Jadi lebih umum dan lebih gampang didapetin. Terus yang istimewa, paling istimewa itu adalah baut-bautnya. Nah, ini yang perlu dikita sampaikan ya. Coba bayangkan kalau misalnya sepedamu baut yang problem. Melorokat. Ini titanium. Betul-betul dipikirkan dengan baik. Bukan hanya titanium nih. Lubang-lubang bautnya itu juga harus presisi. Lubang-lubang bautnya itu loh. Ya, dimana mekanik itu apa, menjebloskan jarumnya, bautnya kemudian harus ditorsi berapa itu sesuatu loh itu. Ini panduan instalasinya satu buku. Satu buku? yang lainnya nggak dipakai dupelas. Saya harus baca dulu. Karena tiap baut, jadi untuk di beberapa posisi itu torsinya ada sendiri-sendiri. Kalau biasa kan enam sampai berapa? Berapa sampai berapa? Ini nggak ada komanya. Waduh. Seditik itu. Sedetil itu. Jadi dia sampai apa, ini harus sekian titik. Tidak ada toleransi. Jadi dia desainnya udah nggak main-main. Urutannya pun ada. Ini dulu, baru ini, ini, baru ini, ini, baru ini. Oke, sepintas. Bukan sepintas nih, karena ini episode ini bisa bakal lama, ya kan? Coba kamu jelaskan, mulai dari setem, fork, terus lubang spacer dan bearing-nya. Kemudian lanjut ke BB dan lanjut ke seatpost serta kempiengannya seatpost itu. Apa namanya itu? Seatpost clamp. Kempiengnya. Kempinggnya. Oke. Nah, ini frame ini, ini tergolong bisa dikatakan aero. Ya. Frame aero yang bisa nanjak. karena aero, ya bisa dikatakan aero all round lah. Ya. Tapi, dominasi aero-nya cukup lumayan. Nah, kalau Koyakob lihat fork-nya, tebal-tebal apa tipis? Masih tipis. Tipis kan? Yes. Karena dia memperhitungkan apa? Sidewind. Nah, kemudian bentuknya dia kan unik. Fork-nya. Nah, desainnya. Nah, itu beda. Kemudian clearance, tire clearance-nya, ini bisa sampai 30-an. 30? Lumayan. Ya. Kemudian stem-nya two pieces. Jadi, handlebar, itu kan integrated. Cuman dia two pieces. Istimewanya. Kelihatan ada lubang kanan-kiri nggak di sini? Ya. Kelihatan kan? kanan-kiri ini ada jalur selang remnya. Luar biasa. Sudah dipikirkan seperti itu. Sudah dipikirkan. Jadi, tidak mungkin melintir-melintir itu sudah enggak. Ini hal sepele sebenarnya. Kemudian, baut-bautnya sudah beda. Ya kan? Di sini juga beda. Bautnya sampai tiga biji. dan ini bautnya mirip dengan baut-bautnya sepeda-sepeda Eropa. Jadi, pakai kunci model T. Bukan yang kunci L, hexagonal. Bukan, tapi kunci bintang. ada tulisan Torsi ada toleransi enggak dia? Enggak ada. Iya. 8? 8 ya 8. Benar-benar. Di sini 8-0 kan? Ini tulisannya berapa? Di sini. Enggak ini. Belakang ini. 9. Enggak ngeluh. Ya itu. Harus diikuti ya. Kemudian yang kamu tadi dapatkan bearingnya itu gimana? Bearingnya khusus. Bearingnya khusus. Ini yang membuat dia apa ya? Bisa dikatakan bearingnya ini tebelnya pas. Ini enggak terlalu gede. Jadi, kepalanya kan slim dia. Iya. Iya kan? Slim. Slim. Tidak terlalu gede. Iya. Tapi, rongga untuk jalur kabar itu lega. Itu yang penting. Sehingga, ini bisa berputar dengan baik. Itu rasanya problem bagi semua. Kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Kemudian ini bottom bracket-nya Trident 47. Trident 47. Kemudian nanti jalur kabel dia itu sudah disiapin semua. Flat mount. Nah. Seed clamp-nya ini. Seed clamp-nya. Betul. Carbon loh. Seed clamp-nya carbon. Dan kemudian karena ini kan di A2. Istimewa. Istimewanya apa? Tempat baterai di A2 itu sudah disiapin semua. Wah. Dan simple. Tidak banyak tambahan berat. Karena apa? Cuma ada kabel TIS. Solusi pemasangan yang simple. Benar. Gampang. Dimaintain. Tidak kaget macam. Beratnya di mana kabel baterainya? Jalem. Di dalam sini. Di dalam seat post. Jadi seat post-nya ini bentuknya khusus. dan jalur-jalur untuk kabel TIS-nya sudah disiapin semua. Wah. Intelligent. Intelligent banget. Kemudian ininya dia pipih. Iya. Seed stay-nya pipih. Terus chain stay-nya gede. Kalau dilihat kini sepintas ini stiff. Stiff-nya ampun-ampun ini. Pasti. Iya toh? Nah. Bagian belakang sih tidak terlalu istimewa. Tapi yang saya suka itu dia tidak terlalu banyak bentuk aneh-aneh. Simple. Sepeda yang simple. Tapi good look. Iya. Itu. Nah ini masih frame-nya. Nah. Ini masih ada lagi. Simple tapi good look. Ini ada lagi mainannya. Iya. Ya mainan terus saya cari. Biar kita awet nom. Dia memang harus mainan. Iya. Iya toh. Luar biasa. Aduh. Senang sekali saya memegang frame-nya look ini. Ini drop-nya. Mengingatkan kembali akan sepeda saya yang dulu nyesel saya jual. Nyesel-nyesel. Lihat ke Yaakob. Iya. Untuk drop-arnya. Iya. Ini kan tripled di sini. Iya. Ой ini kedar. tienen. dan ini ada covernya lagi karbon juga kemudian jalur kabelnya sudah disiapin semua Sebenarnya ini harusnya saya saya film sekalian ya boleh loh jalur kabel yang sudah disiapin Yes ini satu sini satu Oke dan mereka pada saat ini saya pasang saya coba pasang mereka sudah pastikan bahwa lengkung selang remnya bagus jadi tidak ada tikungan yang tajam sekali betul-betul dipikirkan dengan baik tuh kemudian kita sudah dapat juga ini masih ada mainannya lagi ini barflynya dapat mau cari bracketnya apa ada semua tuh kemudian ini cover-covernya Hai jadi covernya ini ini membuka celah dimana kita bisa melakukan adjustment sementara jadi misalnya Oh ini kita mau coba turunin kita bisa pakai cover yang ini ini agak muncul sedikit nggak apa-apa dia juga siapin spacernya jarang ada yang mikirin sampai ngasih spacer untuk hanya untuk sementara gimana capnya ini dikasih dua satu kalau udah kita udah fix semua udah benar baru yang model full-close karbon itu karbon gua milon reinforce tuh tuh gimana enggak kepingin tepuluk mana ya makanya itu berarti kan uang segitu ya Anda mendapatkan value yang sangat tinggi ya ya ini kan presisinya enggak main-main ini karbon nilon carbon reinforce ya jadi ini kalau kau ya kau perhatikan ini sama dengan bahannya pedal Iya betul saya 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 jujur aja setelah saya melihat look ini lapo dikitu kulioni yang lain-lainnya yang merek-merek lain itu yang premium-premium tuh jujur loh ya ini ini saya katakan jujur bener ya bukan satu orang aja yang ngomong loh ya dikonfirmasi ya kan sehingga kita berdua bisa bisa setuju bahwa bener ini ini yang saya lihat ini memang level level craftmanshipnya itu beda ya Rik ya jadi seolah-olah dia membuat barang ini tuh enggak enggak untuk masal-masalan gitu loh Rik ya masal tapi enggak asal-masal tapi enggak asal-asal oke ya jadi masal tapi enggak asal-asal kalau kita lihat ya apakah harga yang setinggi itu worth quality-nya ya saya bilang ya Nah itu ya dengan dengan harga yang se-premium itu loh ya toh harganya itu masih dibawanya dengan yang merek-merek lain ya Rik ya masih dibawanya ya Rik ya wah wish wish kalau kalau ada yang masih meragukan look ini ya saya enggak tahu guys apa yang kamu cari ini memang ya kita ngelihat sepeda ini secara geometri bagus ya kan jadi sepeda ini memiliki reaksi yang cukup bagus ya kan kemudian lihat jalur-jalur kabelnya jalur kabel untuk FD disembunyikan sama dia sehingga tidak gampang apa kotoran itu masuk melalui jalur itu dan juga kabelnya akan lebih terlindungi terhadap apapun tuh kemudian saya ngelihat dari kehalusan pengerjaan itu rumah badan mereka halus penting sekali halus sekali luar biasa jadi eh apa ya silahkan dipertimbangkan ini bisa jadi satu opsi opsi sebagai suatu opsi kalau Anda mencari sebuah sepeda yang betul-betul well-meat well-meat ya betul-betul well-meat jadi bukan cuman manufaktur asal-asalan pokoknya di mass product bukan dari ini betul-betul dipikirkan dan bukan pamer brand ya bukan soalnya market kita di Indonesia itu sungguneng sekali kalau pamer brand tapi ini mereknya menegaskan ya pamer brand tapi yang Anda beli itu selalu ada yang kayak ono eh ono eh gitu wis ya itu jadi look ini sungguh patut anda pertimbangkan pertimbangkan untuk dimiliki untuk dimiliki gitu ya ya dan satu hal lagi kita nggak dibayar look ya untuk ngomong ini tidak dibayar look bener kita tidak dibayar look kita tidak kita ini malah kita beli kita beli sepeda ini dengan uang kita sendiri nyelengi sampai ngedol sepeda Leone makanya ya tapi kita kita seneng kok ya ya mengedukasi orang itu kita seneng gitu jadi tidak apalagi kalau kita bisa merubah pikirannya orang yang dulu cupet yang gini-gini menjadi terbuka begitu Wah kita tambah seneng lagi karena teknologi sebuah sepeda itu tidak didominasi oleh sebuah merek Yes dan tidak ada satupun sepeda merek sepeda yang sempurna itu tidak ada Yes bahkan kadang-kadang sepeda bermerek mahal pun itu bisa kalah dengan sepeda yang harganya biasa-biasa saja Yes nah setuju semua ini saya setuju kemudian apakah Anda pasti cocok pakai ini belum tentu bener-bener tahu Anda betul-betul tahu jadi kalau Anda memilih sepeda ini untuk jadi first bike tidak direkomendasi sebagai first bike saya tetap masih ngilerik terhadap look yang seri kalau enggak 765 optimum plus itu waduh 765 optimum plus saya ngelihat yang 795 belit aja udah asem api tenang nih tapi ya udah ini kalau ini ini memang kalau seri RS ini adalah seri apa bisa dikatakan seri World Cupnya lah jadi dia memang seri profesional recommended 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 sangat ya sangat gitu ya ya siapa tahu Anda kalau ini kan saya nggak usah ngomong lihat-lihat nggak usah saya tinggal dudik merknya ya telon ya ini masih review barangnya ya nanti kalau misalnya review pemakaiannya ya kita bisa anulah ya nah ini nanti kit saya akan masukkan simano ya simano ultegradit itu ultegradit itu cukup lah ya lebih dari cukup dengan wheelset dengan wheelset fulcrum speed fulcrum speed profilnya 40 cukup lebih dari cukup ban sedok otomatis tubeless ya kemungkinan saya akan pakai Corsa Pro Corsa Pro Corsa Pro kombinasi dengan Pro control Oh depan belakang depan belakang beda jadi belakang saya akan pakai Corsa Pro depan saya pakai Corsa Pro control karena apa saya tahu kelakuan saya ya ya jadi depannya yang Pro control ya untuk karena untuk handling karena kalau habis di depannya ngesot ngesot buyar kalau belakang ngesot masih bisa diantisipasi pada BMC sayang merah itu dengan wheelset igresnya itu ya nggak perlu control dua 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 asik sekali beda luar biasa oke dah ya look at me look at pastikan Anda apa memasukkan brand ini dalam wishlist iya ini layak 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 oh ini ya satu lagi lihat oh sudah nggak usah ngomong untuk restnya palm ini ada bener-bener ya sangat 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 intuitif intuitif hal kecil-kecil diperhatikan ergonomiknya intuitif ya oke guys thank you sampai ketemu di episode yang lain selamat menikmati